Kalau saya pribadi itu harus bina Allah ya, perusahaan kita dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Buat kita sendiri harus jadi umbat-umbat. It doesn't mean saya kalau bila kayak gitu, gak bisa pribadi bikinnya istiqomah aja, gak mau banyak omong. Terima kasih. Bikin tren aja, gak bikin tren sih, kalau saya pribadi kalau gak kenampilan memang according to my actual mood gitu kan, pengen jadi apa-apa-apa, gak ada indikasi apa-apa, gak ada rencana lu apa gitu kan. Kalau ada pasti cari kolaborator kan, gak juga makanya spontan. Namanya proses yang namanya self-enlightenment itu kan, pencerahan diri itu kan tiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang, kalau saya gak mau asalnya bos takut pamali, takut pamali, takut dolah, jadi ya jalan aja sih. Dan bagi manusia kan kita bisa untuk konsisten ya, tapi namanya manusia ya, tengah-tengah antara santana sama iblis ya. Jadi emang, iya dong, kalau gak mau dosa terus mah ya jadi santana sekalian gitu. Kalau baik-baiknya udah ada malaikat, kita kan di tengah-tengah ya. Tugas kita cuma buat menyeimbangin doang gitu kan. Gimana caranya menyeimbangkan sisi gelap dan sisi terang kita, sisi daik dan sisi buruk kita, namanya manusia gitu kan. Jadinya, kalau tiba-tiba, makanya banyak yang agak aneh gitu setelah mengklaim dirinya apa, tetapi bermaksud menghakimi ya, mengklaim dirinya seperti banyak yang orang, wah udah berpindah ya, udah berubah ya, Tiba-tiba, kalau gak kita bisa kesalahan, kok gak sesuai dengan tampilan, gak sesuai dengan atribut gitu kan. Ya namanya manusia halu banget, ya manusia pasti bikin salah selama hidup gitu kan. Sesuai juga dia bikin hal-hal yang baik juga. Setahunya saya sih, jadi manusia kan emang, kira-kira kita mengatasi hidup kita ya. Jadi, orang-orang hijrah di luar sana gitu kan. Menurut saya itu kan, kalau saya tiba-tiba itu harus bina Allah ya. Ursaan kita dengan awal kita, dengan Tuhan kita. Buat kita sendiri gak usah diubah-ubah. It doesn't mean, saya kalau boleh kayak gitu, gak bisa pribadi bikinnya istiqomah aja, udah itu aja. Gak mau banyak omong. Takutnya, orang berekspektasi tiba-tiba hanya karena mudah-mudahan itu gitu kan. Berubah, tiba-tiba harus selalu baik, lalu aja. Itu kan manusia gitu kan. Bukan malaikat, bukan. Biasa tanda ini gimana caranya. Cara sepuluh keluar, saya pengen selimbangannya. Tapi secara sepuluh, momen apa sih yang akhirnya menuju ke atap? Ada umumnya jadinya? Agak. Itu bener. Kali paling kebentuk. Gak ada, gak ada pembentuk apa-apa. Kalau saya orangnya kan gak dramatis, gak... Gak overdramatic, gak dramatis. Saya orangnya lempeng aja, gak ciba-ciba. Gak ada yang dibuat, buat-buat, buat-buat, kayak gak padahal juga lah. Makanya kalau ada yang baik, sana yang ada yang baik, makanya diadalah saja. Siapa yang gak menjadi baik. Tapi kalau satu lagi, kita menurut saya lebih ke Tuhan saya, bukan ke siapa-siapa. Manusia memang kadang mengecewakan. Jadi, ngapain, melakukan pemukulian terhadap manusia. Terima kasih telah menonton!